Halo semua kembali lagi di channel youtube saya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat objek hard surface berbentuk baut seperti yang ada di dalam video ini dengan menggunakan blender 2.80, lagi sebentar kalau tutorialnya tidak terlalu panjang kita akan coba buat langsung animasinya seperti di dalam video ini oke teman-teman langsung saja buka blender 2.80, nah ini adalah animasi yang sudah saya praktekkan sebelumnya jadi masih dalam tampilan view kamera di blender 2.80 sebelum di render, jadi hasilnya seperti ini saya stop terbeda hulu, saya langsung cari menu file, new, general, teman-teman bisa langsung delete objek cube yang tampil secara otomatis ini dengan menekan X atau delete di keyboard kemudian teman-teman bisa tekan shift A untuk mencari add meshnya, kita bisa membuat objek baut itu secara otomatis contohnya shift A, mesh, di bawah sini, ball, nah ini dia, akan tampil seperti ini secara otomatis bagaimana caranya oke saya akan ulangi membuatnya, kita bisa delete terlebih dahulu teman-teman bisa membuat objek baut tersebut dengan secara gampang seperti itu dengan menggunakan add-ons yang sudah ada di blender 2.80 pada menu edit, reference, cari add-ons disini kemudian teman-teman ketikkan bold di pencariannya, BOLT, bold centang add mesh, bold factory yang sudah tampil seperti ini teman-teman bisa close saja setelah itu, teman-teman bisa cari menu add atau tekan shift A di keyboard, cari mesh, cari bold disini bold, nah maka akan tampil seperti ini dia teman-teman bisa scroll di most, jangan dulu ada yang mengedit, membesarkan, mengecilkan, dan lain sebagainya langsung saja scroll seperti ini tampilannya teman-teman bisa atur bautnya disini, di add bold teman-teman bisa atur crash persennya, root persennya, dan lain sebagainya di atas sini ya jadi kita coba atur dulu yang crash persennya nah saya kurangin, seperti itu jadinya dia tambah tajam disini kemudian root persennya ditambahin, nah seperti itu kita buat satu dan satu saja hasilnya dia akan tipis seperti ini atau tajam seperti ini oke kalau sudah selesai, teman-teman bisa besarkan objeknya tekan S di keyboard, besarkan seperti ini kita akan buat murnya sekarang ya kita akan buat murnya dengan menggunakan silinder kita bisa tekan shift A mesh cari silinder kita bisa atur dulu di vertice silindernya menjadi 6 enter hasilnya seperti ini baru teman-teman bisa tekan S dan Z untuk mengecilkan secara vertikal kita bisa kecilkan lagi tekan S saya kira cukup seperti itu cari modul di sebelah kiri kita geser ke atas kita bisa tekan S lagi untuk mengecilkan atau disesuaikan ya nah hasilnya seperti itu tekan S dan Z oke sudah selesai nah kita akan lubangi atau berikan lubang pada mur daripada baut ini dengan cara teknik bolean dengan menggunakan baut yang tajam ini ya yang sudah bergerigi ini kita arahkan terlebih dahulu ke sini sampai tembus dia teman-teman seleksi murnya teman-teman bisa cari objek modifier disini konteks modifier yang icon kunci ini teman-teman cari add modifier kemudian bolean selanjutnya pilih difference nah difference disini ya pilih objeknya yang akan digunakan untuk melubangi jadi memakai objek mesh ini ya ini di klik kemudian seleksi objek yang akan digunakan untuk melubangi di klik di apply kemudian kalau sudah selesai teman-teman bisa geser murnya ke bawah nah dia sudah berlubang seperti ini dia sudah berlubang jadi sudah berhasil untuk membuat murnya berlubang nah kalau sudah selesai kita tinggal animasikan saja teman-teman bisa warnain terlebih dahulu di menu setting kita bisa scroll ini kita bisa klik new nah kita bisa scroll principle VSDF nya base color nya teman-teman bisa pilih yang warna abu-abu atau disesuaikan dengan selera metallic nya ditambahin roges nya dikurangin seperti itu kalau sudah selesai teman-teman bisa langsung ke menu layout disini kita bisa tekan Z untuk tampilan view render nah sudah terwarna dia kita bisa klik yang bautnya tekan shift di keyboard klik juga murnya tekan ctrl L cari material maka warnanya akan sama seperti ini kalau sudah selesai kita akan coba animasikan timelinenya bawa ke atas lebih dahulu ditarik kita akan animasikan dari bautnya kita bawa ke atas kedua-duanya ini nah seperti itu kalau sudah selesai kita akan coba bawa ke atas seperti ini objek bautnya kita animasikan seperti video tadi arahkan mouse nya ke frame 1 klik objek bautnya teman-teman bisa tekan i di keyboard arahkan kursus nya ke sini ya atau teman-teman boleh juga menggunakan yang auto keying ini ya di klik di geser objeknya seperti itu nah dia akan otomatis nambah ketika misalnya teman-teman geser ke frame 20 geser lagi objeknya otomatis nambah dia geser lagi ke frame 40 geser lagi ke bawah otomatis nambah oke saya tidak akan menggunakan yang auto jadi kita matikan terlebih dahulu teman-teman bisa arahkan kursus nya disini tekan i di keyboard cari lock road skill kemudian teman-teman bisa geser ke frame 30 disini geser bawah ke bawah sampai tempat yang ditentukan seperti ini misalnya teman-teman bisa tekan i lock road skill kemudian teman-teman bisa diamkan terlebih dahulu sampai di frame 40 tekan i lock road skill nah sama dia artinya seperti ini dia diam dulu sampai frame 40 sampai frame 60 baru dia berrotasi tekan R dan Z min 90 di klik digeser ke bawah tekan i lock road skill nah hasilnya seperti itu kalau sudah selesai kita bisa klik di frame 70 arahkan kursus nya kesini tekan i lock road skill artinya biar dia diam terlebih dahulu dari frame 60 sampai 70 di frame 90 di frame 90 teman-teman bisa geser ke bawah tekan R Z min 90 tekan i lock road skill nah hasilnya seperti ini teman-teman bisa langsung cek ya kita bisa kasih jeda sampai frame 100 tekan i lock road skill kita bisa arahkan ke frame 130 geser ke bawah tekan R Z min 90 tekan i lock road skill hasilnya seperti ini kita bisa kasih jeda sampai frame 140 tekan i lock road skill kita bisa bawa lagi ke frame 170 geser ke bawah selesaikan tekan R Z min 90 tekan i lock road skill kita akhiri sampai frame 180 saja 180 enter coba kita play animasinya oke hasilnya seperti ini jadi kalau sudah selesai beranimasi seperti ini teman-teman bisa tinggal atur perenderannya saja dan pencahayaannya saja beserta pengatur kameranya kita bisa stop teman-teman bisa atur outputnya di context output frame nya bisa teman-teman tentukan tempat penyimpanan teman-teman bisa tentukan sendiri file formatnya pilih yang ffmpg video setelah selesai mengatur semuanya teman-teman cari menu render render animation oke saya tidak akan render karena materi render sudah saya upload pada video-video sebelumnya jadi silahkan teman-teman render sendiri animasinya sudah selesai seperti ini jadi tinggal merender merender saja menunggu hasil rendernya dan mudah-mudahan selesai sekian dulu tutorial dari saya untuk membuat objek hard service dengan objek baut dan murnya serta beranimasi di blender 2.8.0 semoga bisa mengikuti dan semoga bermanfaat dan semoga sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih